Intro Puji Tuhan mari kita berdoa merenung kebenaran firman Tuhan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini waktu yang sudah Tuhan beri Untuk kami boleh belajar kembali tentang firman-Mu Biarlah Engkau Allah sendiri memberikan iluminasi bagi kami Agar kami mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu Di dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin Puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua Tema perenungan pada saat ini berbicara tentang mencintai Allah Mencintai Sabdanya Tema dalam perenungan ini mencintai Allah, mencintai Sabdanya Banyak orang Kristen, banyak orang percaya berkata bahwa mereka mencintai Tuhan Mereka mencintai Allah Tapi pada dasarnya mereka tidak mencintai Sabdanya Dalam sebuah hubungan rumah tangga, dalam keluarga Ketika seorang istri atau seorang suami membuat sebuah kesalahan Pasangan hidupnya menenggur dia, mengingatkan dia Biasanya pasangan tersebut, baik suami atau istri yang ditegur Tidak bisa menerima Tetapi suami itu berkata kepada istrinya, aku mencintai engkau Istri berkata kepada suami, aku mengasihi engkau Tapi pada dasarnya ketika suami mengingatkan istri atau istri mengingatkan suami Tidak bisa menerima yang ditegur itu, yang diingatkan itu Inilah kenyataan kekristenan bahwa kita berkata kita mengasihi Allah Tapi kita tidak mengasihi Sabdanya Kita tidak mengasihi ajarannya Kita tidak mengasihi firmannya Banyak orang percaya orang Kristen datang ke rumah Tuhan Datang bergerija Mengikuti kegiatan rohani Kegiatan agamawi Mereka beribadah menguji Tuhan Tapi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan Mereka sibuk dengan handphone mereka Ketika pendeta menyampaikan firman Allah Satu menit mereka bisa membaca apa ayat yang disampaikan Apa firman Tuhan yang ditayangkan di layar LCD Tapi setelah itu mereka sibuk dengan handphone mereka membuka sosial media Dan lalu ditanya apakah engkau mengasihi Allah Lalu mereka berkata ya aku mengasihi Allah Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ketika kita mengasihi Tuhan Maka kita harus juga mencintai Sabda Tuhan Mencintai firman Tuhan Mencintai ajaran Tuhan Begitu juga dengan para hamba Tuhan Hari-hari terakhir ini mungkin saja Banyak orang mungkin saja diri saya sendiri Diri kita sendiri Tuhan ingatkan bahwa jangan hanya sekedar ketika kita terjatuhalkan Untuk menyampaikan firman Baru kita membaca Alkitab Hari minggu besok saya ditugaskan untuk membawa firman Tuhan Menyampaikan firman Tuhan dipercayakan oleh segeri jahatuh sinode Baru disitulah kita baru membuka Alkitab Baru membaca firman Tuhan Apakah kita mengasihi Allah? Apakah kita mengasihi firmannya? Dengan sikap seperti itu? Atau mungkin ketika kita sudah mengalami sakit penyakit Baru kita baca firman Tuhan Hari ini tema ini mengingatkan kita bahwa Mari ketika kita mengasihi Tuhan Maka kita harus mengasihi Ajaran dan firmannya Masmur 119 ayat 105 Firmanmu itu pelita bagi kaki Dan terang bagi jalanmu Pemasmur dalam Masmur 119 ayat 105 berkata Firman Tuhan Firman Allah itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalan-jalanmu Di tengah dunia yang semakin hari Menuju kepada kebinasaan Lebih jahat Bahkan firman Tuhan berkata Berkata dalam Matis 129 berkata bahwa Pada jaman akhir ini Kedurhakaan semakin bertambah-tambah Kasih kita kepada orang Semakin dingin Makanya firman Tuhan berkata Itulah keadaan dunia Dunia yang gelap oleh dosa Dunia yang gelap tidak ada kasih Firman Tuhan hadir bagi kita bahwa apa? Firman itu adalah pelita bagi setiap langkah kaki kita Terang bagi jalan kita Ketika kita melangkah di dalam kegelapan Maka kita akan terjatuh Ketika kita melangkah di tengah-tengah kegelapan dosa Maka kita akan mengalami kematian Akibat dosa itu Tapi syukur Allah kepada Tuhan yang memberikan firmannya Yang mengingatkan kita kembali bahwa yang pertama Bahwa kita harus mencintai firman Tuhan Karena firman itu terang bagi setiap jalan kehidupan kita Terang pelita bagi setiap langkah kaki kita Sehingga ketika kita melangkah di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Mari kita mencintai firman Tuhan Karena dia menerangi setiap langkah kita Sehingga kita boleh terarah Langkah kaki kita memiliki tujuan Kepada panggilan Tuhan itu sendiri Puji Tuhan Supaya kasih kita itu Kembali kepada kasih yang semula Untuk terus mencintai firman Allah Yang adalah terang itu Sehingga kegelapan yang ada di dalam diri kita itu pun hilang Kenapa? Karena firman Tuhan Hadir di dalam kehidupan saya dan saudara Kita melihat yang kedua berbicara tentang Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga Kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga Dikatakan bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Gambar wujud Allah Dan menopang segala yang ada dengan firmannya Yang penuh kekuasaan Yang pertama tadi berbicara bahwa firman Allah adalah terang Dalam setiap langkah kehidupan kita Yang kedua kenapa kita harus mencintai firman Tuhan Mengasihi firman Allah dengan segenap hati kita Dengan segenap jiwa kita Dengan segenap akal budi kita Dengan segenap kekuatan kita Karena kehidupan kita ditopang oleh firman Allah Kehidupan kita dikuasai harus oleh firman Tuhan Jelas Ibrani pasal 1 ayat 3 Bahwa segala sesuatu yang di dunia ini ditopang oleh firman Allah Baik kehidupan saya dan saudara juga harus ditopang oleh firman Tuhan Makanya ketika kita berorganisasi Ketika kita bergereja dalam keluarga Kita akan kuat, kita akan berjalan dalam terang Karena kehidupan kita didasari kepada firman Tuhan Makanya ketika orang mau mencintai firman Allah Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan Maka kehidupan kita juga harus ditopang oleh firman Allah Kita harus mencintai firman Tuhan Siapa yang kuat di dunia ini Siapa yang hebat di dunia ini Firman Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu Tetapi firman Allah tinggal kekal untuk selama-lamanya Ibrani 1 ayat 3 jelas bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini Ditopang oleh firman Tuhan Bahkan di tengah masalah kita Di tengah pergumulan kita Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Mari kembali kepada firman Mari kembali kepada ajaran Yesus Supaya kehidupan kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan Biarlah firman Tuhan inilah yang mempersiapkan kehidupan kita Menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua Sementara kita mempersiapkan diri kita Mari kita kembali kepada kasih semua Kita mencintai firman Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Kalau kita mencintai gereja kita Maka kita akan mencintai setiap aturan-aturan yang ada di gereja kita Ketika kita mencintai organisasi kita Maka kita juga harus mencintai setiap SOP yang ada di organisasi kita Mari Kita sebagai orang percaya yang berkat Aku mengasihi Allah Maka kita harus juga mengasihi firman Karena yang kedua ini berkat Karena firman Tuhan ini Menopang kehidupan saya dan saudara Ketika kita mengalami pergumulan Maka kita harus kembali kepada firman Allah Karena firman adalah sumber pengharapan Sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita Yang ketiga Filipi 1 ayat 27 Sampai ayat yang ke-29 Hanya hendaklah hidupmu Berpadanan dengan Injil Kristus Supaya apabila aku datang aku melihat Dan apabila aku tidak datang aku mendengar Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh Dan sehati sejiwa Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil Ayat yang ke-28 Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan Tetapi bagi kamu tanda keselamatan Dan itu datangnya dari Allah Ayat 9 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita untuk dia Dia Puji Tuhan Nasihat Paulus ketika didiat dalam penjara kepada Jemaat Filipi Bahwa hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus Sehingga ayat yang ke-28 Dengan jelas berkata Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan Tapi bagi kamu adalah tanda keselamatan Bagi orang yang tidak percaya Yang di luar Kristus Injil ini merupakan tanda kebinasaan Tapi bagi saya dan saudara Injil ini adalah tanda kita diselamatkan Atau disini dikatakan tanda keselamatan Di bagian lain-lain dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang Percaya Maka kita harus mencintai firman Tuhan Mencintai Injil itu Mencintai ajaran itu Karena itu adalah tanda keselamatan Atau itu dikatakan itulah keselamatan kita Untuk masuk dalam kehidupan yang kekal Di sana kita dikatakan disini Ayat 9 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita untuk dia Paulus mengalami penganiayaan Bahkan dia dipenjara oleh karena Injil itu Oleh karena firman itu Tapi Paulus tetap mencintai firman Tetap mencintai Injil itu Kita menderita Bukan hanya sampai di penganiayaan Tapi kita juga menderita Menyangkal diri kita Untuk mencintai firman Membaca firman Tuhan Mengasihi Allah Mencintai Allah Dan juga harus juga mencintai ajaran Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur buat firmanmu Biarlah firmanmu ini memberkati kami Mengajar kami Dan firmanmu mengandung janji Dan biarlah itu digenapi Dalam setiap kehidupan kami Tuhan Dan terima kasih Bapak yang baik Mari sodara-sodara dekapkan kedua tanganmu di dada Bagi sodara-sodara mengalami pergumulan Persoalatan tangan Di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan Apapun juga itu Termasuk perjodohan Bahkan keturunan Biarlah Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Bagi jemaat Tuhan yang sakit Mari tumpangkan tanganmu bagian yang sakit Oleh bilur-bilur Yesus Disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Amin Puji Tuhan bagi Bapak-Ibu yang membutuhkan doa Bisa menghubungi nomor yang tertera Di bawah ini Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di dalam nama Tuhan Yesus Sampai jumpa di dalam nama Tuhan Yesus Sampai jumpa di dalam nama Tuhan Yesus